Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya wahyuni76 channel disini saya akan membagikan resep yaitu olahan daging sapi menjadi masakan rawon dan bagaimana cara saya membuatnya mari kita ikutin yuk dan disini sudah saya siapkan ada bahan dan bumbunya disini ada daging sapi yang sudah saya rebus terlebih dahulu lalu saya potong-potong seperti ini ya lalu untuk bumbunya saya menggunakan ada bawang merah bawang putih, jahe kemiri, lada halus cinten kunyit halus, ketumbar dan kencur secukupnya saja dan ini untuk bumbu cemplungnya saya menggunakan ada serai, salam, lengkuas, daun jeruk, daun bawang, dan kayu manis dan ini yang hitam ini adalah pucung atau keluwok ya teman-teman nah ini ada gula putih, gula merah, garam, dan penyedap rasa sedangkan untuk keluwok atau pucung yang masih utuh seperti ini ya teman-teman saya memilih pucung yang bagus itu yang bunyi ya nah seperti ini ya yang bunyinya klutuk-klutuk di dalamnya itu bagus sekali ya teman-teman hasilnya itu kering gitu ya teman-teman nah ini untuk toppingnya saya menggunakan ada rupuk udang ada bawang merah goreng sambal terasi ada jeruk limau dan ini ada toki kecil lalu ada telur rebus ya teman-teman atau kalau ada menggunakan telur asin itu lebih enak dan lebih cocok teman-teman dan ini bumbunya sudah halus ya teman-teman lalu saya goreng terlebih dahulu karena disini juga saya sudah siapkan ada wajan atau penggorengan dengan minyak secukupnya nah ini sudah saya goreng ya untuk bumbu halusnya seperti ini ini termasuk pucung atau keluaknya tadi ya ikut dihaluskan kembali nah untuk pengolahan pucung itu kalau menggunakan pucung yang seperti tadi yang masih utuh kita belah sendiri lalu kita cukil dan kita rendam pakai air hangat ya teman-teman dan setiap penggunaan pucung itu harus dicicipin terlebih dahulu karena pucung itu kadang-kadang ada yang rasanya pahit ya kalau rasanya pahit jangan digunakan buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel saya lalu mengklik video saya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih nah kalau sudah seperti ini tuangkan air secukupnya ya teman-teman untuk merebus si dagingnya kembali meskipun daging tadi sudah direbus ya teman-teman supaya meresap juga dengan bumbunya tersebut nah ini untuk dagingnya yang sudah saya rebus tadi ya tinggal kita campurkan lagi supaya bumbunya meresap tunggu sampai mendidih lalu untuk penyedapnya seperti penyedap rasa gula, garam, dan gula merah ya saya tambahkan di sini nah ini daun bawangnya saya tamburkan separuh saja untuk daun bawangnya yang separuhnya lagi nanti buat topping yang ada di dalam mangkok ya teman-teman tunggu sampai mendidih dan airnya sedikit menyusut lalu kita aduk kembali dan jangan lupa tes rasa kalau dirasa-rasanya sudah pas dan dagingnya sudah meresap dengan bumbunya berarti sudah matang ya teman-teman silakan simak video saya sampai selesai dan terima kasih buat yang sudah menonton saya selalu berdoa buat teman-teman semoga teman-teman dikasih kesehatan panjang umur dan rezeki yang berlimpah jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh